bingung bagaimana cara pengobatan mata ikan yang tumbuh di kaki? mari kita simak di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya DPP Briyani, perawat kamar bedah di video kali ini saya akan bahas mengenai beberapa cara untuk mengobati mata ikan dan bagaimana cara mencegahnya mata ikan juga dikenal dengan istilah kelapus mata ikan ini merupakan kondisi berupa penebalan kulit karena adanya gesekan atau tekanan secara terus menerus bisa disebabkan penggunaan sepatu yang tidak sesuai terlalu sempit atau haknya yang terlalu tinggi atau tidak menggunakan kaos kaki atau sering tidak menggunakan alas kaki saat berjalan atau berlari di luar ruangan atau menggunakan alat yang membutuhkan tekanan dan gerakan berulang pada area tangan dan mata ikan ini bisa menimbulkan rasa nyeri tapi tidak perlu khawatir mata ikan ini bukanlah penyakit yang serius lokasi yang sering mengalami mata ikan adalah area kaki namun walaupun bukan merupakan penyakit yang serius tapi terbentuknya mata ikan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan juga rasa nyeri yang dialami ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari untuk itu ada beberapa cara untuk mengatasi mata ikan ini kebanyakan mata ikan bisa sembuh dengan mudah tanpa memerlukan penanganan khusus dari dokter namun beberapa kasus memang membutuhkan pengobatan dari tenaga medis apasajakah pengobatan yang dapat dilakukan jika mengalami mata ikan pertama adalah dengan menggunakan batu apung bagaimana caranya jadi teman-teman harus merendam kaki dulu menggunakan air hangat agar kulit mata ikan menjadi lebih lunak kemudian gosokkan batu apung tadi ke telapak kaki secara perlahan untuk mengikis kulitnya setelah selesai oleskan pelembab ke area kulit yang dikikis agar kulit area tersebut tetap lembab dan juga halus teman-teman juga bisa menggunakan krim yang mengandung asam salis silat agar kulit yang mendebal cepat mengelupas lakukan cara ini sampai mata ikan benar-benar hilang jika tidak kunjung sembuh dengan pengobatan tadi maka tindakan medis dari dokter perlu dilakukan agar tidak terjadi risiko infeksi beberapa tindakan medis dapat berupa menipiskan lapisan kulit yang mendebal menggunakan pisau bedah seret bisa juga dokter akan memberikan obat penghilang mata ikan yang mengandung asam salis silat lalu bisa dengan krioterapi tindakan ini dilakukan dengan menggunakan nitrogen cair yang berfungsi untuk membekukan area yang terinfeksi dan kemudian menghilangkan mata ikan kemudian bisa dengan pengobatan laser pengobatan laser dilakukan dengan cara membakar gumpalan pembuluh darah kecil di area terinfeksi kemudian yang terakhir adalah dengan tindakan pembedahan di kamar operasi operasi ini dilakukan dengan memotong kulit yang mendebal pada mata ikan bisa dengan bios lokal, bios umum, atau mungkin bios spinal tergantung dokter yang menangani lantas bagaimana cara agar kita tidak mengalami kondisi mata ikan ini ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah terjadinya mata ikan pertama adalah dengan mencuci kaki dengan air dan sabun secara rutin sebelum tidur gunakanlah sikat bila perlu setelah mencuci kaki, oleskan krim pelembab khusus kaki gunakanlah ukuran sepatu dan kaos kaki yang sesuai disarankan untuk membeli sepatu pada sore hari yaitu saat kaki berada pada bentuk terbesarnya karena kaki seseorang akan sedikit membengkak seiring berjalannya hari lalu potong kuku kaki dengan lurus dan tidak miring untuk mengikir kaki gunakanlah batu apung lakukan secara teratur dan bersihkan bagian kulit yang keras dan lembut gunakanlah kaos kaki bersih setiap hari ganti secara berkala teman-teman juga dapat menggunakan bedak sebelum memakai kaos kaki gunakanlah pelindung tangan saat menggunakan perkakas seperti sarung tangan yang tebal demikian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jumpa lagi di video saya berikutnya jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe dukung channel ini agar lebih berkembang stay healthy assalamualaikum